Shalom sedara dikasih Tuhan berjumpa kembali dalam program santapan rohani pada saat hari ini kiranya cinta kasih Tuhan pertolongan dan perlindungan Tuhan yang menyertai dan melindungi bapak ibu seluruh para pendengar dimanapun berada apa sih iman itu dan bagaimana iman bisa muncul dari pendengaran sedara Ibrani 11 ayat 1 menjawab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat iman kepada Tuhan berarti percaya pada pengharapan yang terbesar yaitu Tuhan Yesus yang telah menjelma menjadi manusia menjalani hidup yang sempurna mati sebagai korban untuk dosa-dosa manusia dan bangkit naik ke surga sehingga setiap kita beroleh kemuliaan yang kekal dan diubahkan oleh kuasa roh kudus sedara jadi iman adalah dasar atas segala yang diharapkan dan sebagai bukti dari hal-hal yang tidak terlihat iman adalah respon kepada Tuhan respon yang nyata dan yang ingin mengenal kita sedara Paulus berbicara tentang mendengar suara Tuhan di kitab Roma 10 ayat 17 jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman kristus lalu apa arti dari iman timbul dari pendengaran yang tertulis dalam Alkitab studi Bible menjelaskan mengenai Roma 10 ayat 17 Paulus sekarang merangkum argumen sampai sejauh ini orang hanya bisa memiliki iman hanya jika mendengar injil dan pesan khusus yang harus didengar oleh firman kristus adalah firman kristus sebuah kabar baik mengenai Yesus Kristus sebagai juru selamat yang disalipkan dan telah bangkit sedara Roma 8 ayat 33 pun mengingatkan kita bahwa Allah lah yang membenarkan kita oleh karena iman kita jadi iman bukanlah suatu yang bisa kita capai sendiri siapakah yang akan mengugat orang-orang pilihan Allah Allah yang membenarkan mereka siapakah yang akan menghukum mereka sebagian dari orang Kristen seringkali tidak mengerti apa itu arti iman karena berita injil yang semakin tenggelam di dunia ini di dalam gereja-gereja kita pun beberapa pendeta fokus terhadap perbuatan yang baik dan gagal memberitakan kabar baik bahwa Yesus Kristus sudah mati bagi orang-orang berdosa mengambil hukuman atas dosa menawarkan pengampunan dan membangkitkan mereka di kehidupan yang baru iman timbul dari pendengaran dan iman adalah keyakinan bukan didapat melalui kemampuan kita untuk melakukan perbuatan baik tapi karena karya kemuliaan Yesus Kristus dikayu salib ada begitu banyak orang-orang mati terbaring dalam dosa-dosa mereka sementara raganya masih hidup di bumi hanya karena berita injil sering sekali diabaikan oleh gereja-gereja saat ini semua orang membicarakan perbuatan-perbuatan dan perbuatan gereja bahkan sudah menjadi bisnis yang dibangun di atas pungkung keanggotaan dan kawanan domba mulai putus asa karena mereka ditindas oleh tuntutan program dan perbuatan baik tanpa mendengarkan kebenaran bahwa Yesus datang ke dunia hanya sekali untuk mengorbankan dirinya untuk dosa kita dan ia bukan maksud untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana iman besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri Ibrani 9 ayat 25 untuk kita memahami iman itu dengan baik maka kita harus mengetahui apa itu injil untuk apa seseorang datang berseru kepada Allah kalau bukan mengharapkan sesuatu untuk didengar darinya tetapi sayangnya gak semua orang-orang berseru kepadanya akan didengar karena mereka berseru tidak dengan iman tetapi dengan dasar perbuatan mereka sendiri sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman Roma 1 ayat 17 akhirnya orang yang tidak benar tidak akan bisa mendengar suaranya sehingga mengapa untuk membangun iman itu diperlukan injil karena kita hanya bisa dibenarkan oleh pengorbanan Kristus Yesus kita bacalah firman Tuhan Allah firman Allah dan percayalah kepada karya Kristus di kayu salib sehingga iman kita bisa bertumbuh demikian pendengaran firman perjumpaan kita pada saat hari ini Tuhan Yesus memberkati sampai berjumpa dalam kesempatan berikutnya Haleluya Amen Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!